Terima kasih telah menonton 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 Lalu ses that setan di ladai itu tidak mengantem ini kudu kena almar mah itu karena itu ada tugu kudu kena itu suatu ini jumlah sama ini, jelas detail terus di wujud jamroh telu, dipraktik ngantem pertama jamroh telu itu benar sama ada kaji dunia sandal diantem, jam diantem kayak Indonesia jelas syarat yang dilempar syarat kesekian kaunul marmi hajaran yang dilemparkan berupa batu, maka tidak boleh pakai sandal, apalagi pakai dolar diulang setan diantem dolar wah seneng itu jelas yang dilempar memang berupa terus dimakrohkan melempar batu yang pernah dipakai ada keterangannya lagi melempar dengan batu apa saja cuma yang terbaik adalah batu yang dari mus dalifa itu diterangkan dan itu terus sampai setahun orang pintar ada keterangannya standar militer ada alternatif B itu ada keterangannya yang diantem diantem jadi setan muka-muka lalih jubelnya 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 diantem jubelnya 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 dari ketua perguni itu dari ibu-ibu itu lagi yang bantah-bantah bantah-bantah yang mau ngakir orang mikir yang bantah-bantah akhirnya rombongannya memang tidak kalau mereka mengambil al-akol yang bantah-bantah ketua rombongannya maukah lu sampai saya percaya aku lu bukaan bareng dibukaan apa? doa putaran ke-7 jadi doa putaran pertama kalau kedua doa putaran jadi aku tidak mengalami ini putaran jadi lempirannya itu batin ku saya mau ngalami merah serpitu itu kitab yang ada itu itu kitab orang yang bantah-bantah itu bantah-bantah ibu ibu apa itu apa? aku dikaret itu itu yang pindah lagi wah matah-mah jadi karet versus doa wah matah-mah lihatnya ditakok aku melok akhirnya aku aku ini ada pembina tapi tidak tetap akhirnya aku bapak terserah aku milih ala apa? 6 tapi aku milih ibu-ibu akhirnya oke balik ini ini hatinya setan jadi gak mungkin di dunia sama pitu limo pitu pangkaretannya pasti akhirnya sang mutawifnya ngomongin ini pak paling boleh membuka orang lempir langsung pisang yuk lempiran bukaannya kan langsung luruk semenjak itu ini ini lempiran misalnya ke susu buka untuk telur misalnya kelet kelet kan tapi betapa hebatnya kaji Indonesia itu ada karet ada lempiran tapi balang jumrah yang ada waktu itu dihitung ke hotel tidak jumlah pitu tetapi dipersiap nonton waktu pitu seri pertama seri kedua itu orang dia itu orang balang ngitungi waktu itu ribet kaji liat Indonesia Indonesia hebat hebat hebatnya emang sebarang larang kok rasa itu ratrimon sebarang Indonesia itu gak darah di sholat rasa tenang kan gak bayar tapi gak darah di kajini rasa wah ngamuk mesti larang kok kaksa tapi melalui medit itu ada barokah mereka emang nak bayar orang Indonesia sholatnya rasa tenang mana mana sholat mereka rasa gak bayar rasanya melalui Indonesia lucu kaji ini bener gak sholat itu salah perkaraan mereka tahu juga ngajari sholat ngerasa rapopo ngeram bayar bayar melalui sholatnya perlu bayar bener untuk ada perhatian jadi ya jadi ngarpi kabar untuk debat bisa gak iso pak karetku itu ditutup tangannya yang ini pitu yang ini kosong yang pindah lagi 6 kan kurang jadi ini keyakinannya 6 yang mutawih ditutup doa putaran ke tujuh logos dongakus seperti ini khilaf kan akhirnya jamaah kan yang mikir akhirnya dan mutawih itu kan karena seringnya mungkin kan dia kan tiap tahun kaji profesi kan potensi sembrono kan lebih tinggi orang gaji podohnya kan jadi cara aku meyakinkan ibu-ibu yang mau ya di jiwa tapi mutawih kan keseringan orang tahu mutawih tak tahu tapi rahasia tapi tak ngomong tak ngomong ini pak aku gak kaji tenang jadi lucu gak kaji seperti ritual kita tak tahu kenapa orang kaji kok wosel loh nak niat kaji karena kalau dia niat kaji itu kan kena aturan hukum kaji nak sempakan gak kena sabun rawleh kena minyak mutawih yang sudah bertahun-tahun jadi mutawih ternyata gak niat kaji jadi penampilannya kaji tapi dia ada niat kaji tapi ya kadang lu atas kok wosel sabu tapi ini rahasia tapi tak ngomong tapi gak semuanya loh tapi banyak yang tak tanya jawabnya gitu oh capek karena kalau dia ikut niat haji itu kan kena aturan haji aturan haji berat lah kuwosel atus sabunan gak boleh banyak lah yang terus artinya ini potensi ini ceroboh itu tinggi sekali yang kelakuan itu maksudnya wangil temen terang-terang itu jadi karet versus halaman itu yang mau orang Indonesia seperti itu saking hati-hatinya akhirnya yang mau aku gak buat takoknya milih karena yang lain gak debat yang lain gak diingatan kalo ini kita gak ngerokabah nangis ya Allah aku menengkap itu semua yang menang kalah nangis roh kabah nangis malah repot lajik aku menangis utah nangis bawa tidur sana ya rarok tapi betapa orang Indonesia semuanya tertata saya ulang lagi semuanya tertata udah saya itu sampai bosen karena kita bosen karena sangking tapi ya seneng Allah tetap senang. Karena itu ilmu. Karena terus gitu. Hampir gak ada kesalahan dilakukan haji apa? Indonesia. Karena detail. Lo coba ya. Ketika wukuf di Arofah itu orang Indonesia kan tanggal 8 sudah bergerak ke Arofah. Itu mesti cabut dari Arofah itu setelah maghrib. Karena memang kesunatan Aljam Ube Nalayliwan Roh Rasani Rinoneng Arofah. Roh Rasani Bengineng Arofah. Itu kalau masuk Musdalifah itu rata-rata bener-bener ngelangkai jam 12 malam. Jadi semua aturan di termasuk kesunatan itu dilakukan semua. Oleh orang apa? Indonesia. Karena tadi. Mana sih kok kemenak kok KBIH kok kiai tanggane kadang diponaan mondok marahi. Di keluarga yang bisa ngaji marahi. Itu sangguna itu Masya Allah. Sampai wasiat yang penting-penting. Kok makani Manuk Doro? Ya kan. Dilakukan. Seorang yang Masya Allah itu. Sudah kau ambil tukang sabu. Sudah kau ambil tukang sabu. Sudah kau ambil tukang sabu. Soalnya aku Nabi Hidir. Wah kan. Pokoknya macam-macam. Akhirnya ada orang aneh-aneh. Jangan-jangan ini Nabi Hidir. Mademaduh Hidir. Jika Iria lo. Ya. Tidak ada orang aneh-aneh di Indonesia. Tidak ada orang aneh-aneh di Indonesia. Tidak ada orang aneh-aneh di Indonesia. Jadi Masya Allah itu ada orang aneh di Indonesia. Nah itu lagi-lagi barokannya kiai. Kiai itu ingin sekali bagaimana haji itu sah. Terus mereka mikir caranya mengulang umat. Nah mikirnya ini. Kau yang lebih banyak timbang ibadah sewedak. Tahun aku mau ikhtiak di Mejit di ibadah di pusuarga terus di pusuarga sementara kelangsungan agama tidak kamu pikir. Karena orang aneh-angkau tanah. Nak wakaf tanah nyilai tanah. Ini yang kamu digawe Kakbah. Kakbah-kaban digawe dan sakmultazameh di warai detik. Latihan militer itu detik. Ada Kakbah fisik. Di latihan. Hijir Ismail diterangkan. Bu, apa yang berosot mereka? Karena yang berosot mereka ini jenisnya buatan tuaf Kakbah tapi melusuk di rumah. Kakbah. Mereka hijir Ismail itu menulai bed. Jadi kan keda liwat luar hijir Ismail. Itu gak ada yang salah. Lagi-lagi orang Indonesia gak ada yang salah. Dua tel sedetel-detelnya. Wismutawifengen rangno kemenak ngerangno kiai tangganin rangno Wismutawifengen diomongi eman bu ya wismayar larang gak salah. Itu yang paling mandi terakhir. Yang paling mandi terakhir. Wismayar larang. Tapi nakin rangno sholat tenangan gak mandi. Perkorona gak membayar. Gak sah tenang sholat haram bayar sembrona yang paling